Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat light-nya? Waalaikumsalam sudah Pak. Oke, baik maaf terlambat. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang storage eksternal. Dimasuk ke bab 6 atau memori eksternal. Nanti kita bahas hard disk untuk penyimpanan berbasis piringan magnet. Kemudian ada CD room, DVD room, CD RW, dan seterusnya. Oke, baik yang pertama kita bahas magnetic disk piringan magnet. Jadi dari hard disk itu terdiri atas suatu piringan. Piringan yang terbuat dari bahan yang not magnetic. Kemudian dilapisi oleh bahan yang bisa diatur magnetnya, medan magnetnya. Untuk bahannya sendiri dari aluminium dulu. Dulu pakai aluminium untuk piringannya. Kemudian untuk yang sekarang memakai bahan dari kaca. Nah, dari kaca tersebut nanti dilapisi dengan lapisan yang bisa diberikan medan magnet. Oke, kenapa pakai kaca? Karena lebih rata. Jadi, posisi headnya itu bisa lebih dekat ke piringannya. Karena piringannya lebih rata. Ratanya seragam. Untuk bentuknya seperti apa. Ini coba saya cari gambarnya. Hard disk. Nah, seperti ini. Ini piringannya. Di sini ada tiga keping. Tiga piringan. Tinggal nanti kalau bolak-balik berarti double-sided. Berarti nanti headnya untuk baca tulis ada enam. Kalau bolak-balik. Oke, kemudian ini terbuat dari kaca. Yang di atasnya ada lapisan yang bisa diberikan magnet. Bisa diatur medan magnetnya. Kemudian headnya di sini. Nah, ini satu head itu ada dua. Ada sensor untuk membaca. Kemudian ada satu lagi head untuk menulis. Yang di sini, di ujung sini. Oke, kalau contohnya di sini. Hard disknya ada di sini tiga keping ya. Tiga piringan. Satu, dua, tiga. Misalnya satu piringannya satu tera. Kemudian ini double-sided. Berarti satu piringan, dua sisi. Berarti totalnya dua terabyte. Tiap piringan ada tiga berarti enam terabyte. Tahunya apakah double-sided atau single-sided itu dari headnya nih. Kalau double-sided di side yang sebelahnya, yang sebaliknya itu ada headnya juga. Kalau single-sided cuma di atas aja nih headnya. Oke. Jadi slide-nya mana-mana ke? Di place sama gambar. Oke, itu yang magnetic disk. Kemudian untuk mekanisme baca dan tulisnya, ini narasinya. Saya lewat. Jadi untuk baca di head. Di head itu ada dua. Ada head untuk membaca. Ini untuk read. Ini berdasarkan magnetoresistive read head. Jadi jika ada medan magnet itu resistansinya akan berubah. Nanti yang dibaca arusnya. Terus di depannya ini ada shield. Nah ini supaya read headnya ini membaca di bawahnya saja nih. Tidak terpengaruh dengan sebelum atau sesudahnya. Jadi ada shield. Kemudian ini headnya untuk membaca. Terus di sini ada head untuk menulis. Nah ini dari energi listrik diubah ke energi magnet. Ke elektromagnet. Tinggal dibolak-balik saja arusnya nih. Kalau arusnya dari sini. Tinggal pakai apa ya. Kayak gini nih. Aturan tangan kanan. Berarti muternya ke sana. Panahnya berarti ke arah kanan. Kalau arah arusnya dari sini. Dari bawah ke atas. Kalau sebaliknya berarti sebaliknya. Oke ini untuk mengubah dari arus listrik ke medan magnet. Nanti ditulis ke bawahnya. Nah makin dekat posisi head ke posisi piringan itu berarti makin kecil nanti. Area yang bisa ditulis. Nah makin kecil area yang ditulis itu menyebabkan kapasitasnya makin besar. Jadi kotak-kotak ini makin kecil nih. Kalau posisi headnya ini makin dekat ke piringan. Nah supaya bisa dekat itu piringannya harus rata. Jadi ratanya harus seragam. Makanya dia pakai bahan dari kaca. Seperti itu. Ini udah ada yang pernah lihat di dalamnya nih. Piringannya. Hard disknya. Yang pernah bongkar hard disk. Itu dari kaca tuh piringannya. Saya ada nggak ya. Nah ini piringannya kayak gini nih. Jadi ini isi dari hard disk piringannya. Ya hard karena keras nih. Ini dari kaca nih. Kemudian dia dilapisi oleh bahan yang bisa diubah-ubah medan magnetnya. Ini hard disk. Kalau yang satu ini berarti satu keping. Nah nanti tergantung dia single-sided atau double-sided. Terus kalau mau kapasitas lebih besar. Itu di dalam satu hard disk itu ada beberapa keping. Oke kita lanjut ke hard disk. Nah ini ada pembagiannya. Kita lihat di sini dulu yang bawah. Dalam satu hard disk itu bisa terdapat beberapa piringan. Nah istilahnya platter. Beberapa piringan. Kemudian dalam satu piringan itu bisa single-sided. Satu sisi atau double-sided atas-bawah. Nah cara taunya dia double-sided. Bagaimana dari letak headnya nih. Headnya atas-bawah berarti ini double-sided. Di satu piringan itu dua sisi. Bisa dipakai dua-duanya. Jadi di sini hard disknya ada tiga piringan. Kemudian double-sided. Jadi permukaannya totalnya ada enam. Enam permukaan. Kemudian tiap permukaan itu nanti dibagi menjadi track. Track itu yang lingkaran sejajar ini. Track. Mana nih track. Nah ini. Di sini contohnya ada berapa track nih. Satu. Dua. Tiga. Ada tiga track. Ini contohnya nih. Kemudian dari satu track. Nanti dibagi per sektor. Nah ini sektornya ada. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tujuh. Delapan. Ini ada delapan sektor. Satu track. Lapan sektor. Nah tinggal dikali saja nanti. Untuk satuan terkecil yaitu sektor. Jadi satu sektor itu bisa lima. Satu. Dua byte. Atau empat kilobyte. Nah tergantung nanti hard disknya. Kalau di sini di total satu permukaan ini ada tiga track. Kemudian lapan sektor. Berarti totalnya ini dua empat sektor nih. Dalam satu permukaan. Oke. Nanti tiap sektor itu ada besarnya. Nah biasanya satu sektor itu lima ratus dua belas byte. Oke. Untuk ilustrasinya. Ini ada hard disk yang zaman dulu. Masih kelihatan nih track sama sektornya. Kayak gini. Nah ini contohnya nih. Ini hard disknya. Kemudian dari satu permukaan ini. Nanti tiap permukaan seragam ya. Jumlah track dan sektornya. Ini ada misalnya enam belas track. Nah hitung aja nih. Tuh dua tiga empat lima. Berapa nih ya. Ya kira-kira segitu. Misalnya dua puluh track gitu. Kemudian dikali dengan sektornya. Satu track itu ada. Tuh dua tiga empat lima enam tujuh lapan. Ada enam belas sektor. Nanti jumlah total sektornya tinggal dikali. Track kali jumlah sektor per track. Jadi satu sektor ini itu lima dua belas baik. Satu sektor. Kemudian cara bacanya seperti array. Jadi bisa dari luar dulu misalnya nih. Berarti ini sektor nomor 0, 1, 2, 3, seterusnya. Sampai sektor nomor 15. Terus ke dalam. Sektor nomor 16, 17, dan seterusnya. Jadi diberi nomor sektor. Itu nanti cara bacanya seperti array. Dari luar ke dalam. Muter. Oke. Kemudian layoutnya bisa sejajar gini. Konsentris. Ini constant angular velocity. Jadi kecepatan sudutnya sama. Nah untuk CAV ini. Jadi kecepatan berputar dari hard disk itu sama. Kalau kalian punya hard disk laptop itu biasanya 5400 RPM. Kecepatan putarnya. Yaudah segitu aja. Jadi kecepatan putarnya konstan. Nggak akan berubah-ubah. Terus yang CAV ini tiap track jumlah sektornya sama. Nah disini kelemahannya ada ruang yang terbuang nih. Jadi makin keluar itu dia memakan tempat lebih banyak. Untuk ukuran tracknya. Tapi kelebihannya ini simple nih. Jadi untuk pembacaan lebih simple. Kemudian ini yang multiple zone recording. Ini yang lebih advance. Itu untuk menghemat tempat. Dibagi per zona. Nah jadi tiap track itu jumlah sektornya berbeda. Tergantung dia track yang sebelah dalam atau sebelah luar. Kalau track yang luar itu jumlah sektornya makin banyak. Untuk memanfaatkan ruang nih. Kalau yang disini kan sektor yang paling luar itu makan tempat 2 kali nih. Daripada sektor yang paling dalam. Meskipun ukurannya sama nih. Satu sektor itu 512 byte. Nah ini boros disini nih. Tapi ini lebih simple untuk operasinya. Yang ini jika ingin membaca atau menulis. Dia harus tahu dulu. Dia di track yang mana. Nah dari track tersebut. Nomor track tersebut. Dia ambil berapa jumlah sektor yang ada. Pada track tersebut. Ini lebih kompleks. Untuk mempermudah kita anggap harddisknya pakai yang ini aja nih. Ini yang aslinya seri nih. Struktur dari harddisk. Nah yang seri ini nih. Walaupun kelemahnya boros ya disini ya. Jadi disini ada ruang yang terbuang nih. Jadi kita nulisnya lebih renggang kalau di luar nih. Jadi ada ruang yang terbuang. Tapi untuk operasi baca tulis lebih simple. Karena tiap track itu jumlah sektornya sama. Oke ini format sektornya. Jadi satu sektor. Satu sektor itu segini nih. Satu sektor ini. Dimana pun posisinya. Itu formatnya seteri nih. Ada gap. 17 byte. Kemudian id field. Id ini nomor sektor ya. Nomor sektor itu gabungan dari nomor track. Nomor head. Nomor sektor di dalam track tersebut. 2 byte. Satu byte. Satu byte. Nah ini alamat dari sektor tersebut. CHS. Silinder. Head. Sektor. Kalau istilahnya silinder itu sama dengan track. Track nomor berapa itu silinder nomor berapa. Kemudian ada CRC. Ini untuk checksum. Saya klik redundancy check. Ini idnya. Kemudian datanya dimana disini. Data field. Nah data field ada 515 byte. Nah datanya sendiri ada 512 byte. Berarti satu sektor itu menyimpan data 512 byte. Nah ini ada CRC-nya juga untuk mengecekkan error. Kalau CRC-nya salah mulu berarti bad sektor. Itu saja. Oke. Jadi untuk menyimpan di hard disk atau flash drive itu penyimpanannya per blok. Jadi meskipun kita punya data dalam satu file itu cuma isinya misalnya hello world 12 byte. Itu tetap disimpan di satu sektor. Satu blok sektor ini. Jadi kesimpannya ya satu sektor ini. Satu file. Kalau filenya besar berarti nambah sektor lagi. Jadi ada nilai minimumnya. Jadi di dalam hard disk kita nggak bisa nyimpan per byte. Tapi per sektor. Per blok. Blok data. Baik sampai sini ada pertanyaan dulu untuk hard disk. Kalau hard disk sebenarnya tahan guncangan tidak Pak? Tahan. Tahan guncangan sampai batas tertentu. Kalau mau lebih tahan lagi pakai SSD. Dia nggak ada komponen mekanisnya. Jadi sebenarnya kalau udah melapati batas kencangan itu. Kalau datanya bagaimana Pak? Yang terjadi itu. Yang terjadi kalau yang menyebabkan rusak itu kalau headnya nempel ke piringannya. Headnya di sini kan sangat dekat nih jaraknya ke piringan. Kalau udah nempel itu nanti akan piringannya akan ke gores. Kalau udah ke gores itu datanya hilang. Head crash istilahnya. Coba gambarnya tadi yang ini nih. Nah ini posisinya sangat dekat dengan platternya. Ini biasanya kalau sudah tidak aktif itu headnya akan menyingkir ke sini ke pinggir. Parkir. Parkir ke pinggir. Kalau lagi dipakai dia akan ke tengah sini ke platter. Nah kalau yang jatuh tadi itu takutnya pas jatuh terus ada yang bengkok misalnya. Itu nempel ke platternya. Kalau nempel ke platter akan menggores platternya dan merusak sektor tersebut. Atau kalau dia udah gerak-gerak kemana-mana ya udah rusak semua nih. Itu head crash. Jadi headnya nempel ke piringan. Kayak gitu yang bikin crash. Terus ini jangan dibuka ya. Kalau punya hard disk jangan dibuka. Ini kedap udara supaya nggak ada debu yang masuk. Karena jarak ke piringan ini sangat dekat nih. Kalau ada debu yang nyelip di tengah-tengah sini akan menyebabkan crash juga. Jadi ini kedap udara. Berarti sebenarnya nggak nempel ya Pak? Sebenarnya nempel. Kalau nggak berputar itu nempel. Kalau pas berputar itu kan ada kayak apa ya. Ada udaranya kan yang bergerak di bawahnya. Jadi dia ngambang sedikit. Jadi pas nggak berputar ini headnya akan parkir ke pinggir. Kalau dia beroperasi headnya muter dulu. Piringannya muter dulu. Baru headnya akan masuk ke piringan itu. Dia akan ngambang sedikit. Karena ada angin yang lewat. Ya karena sangat dekatnya itu. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Ya silahkan. Kalau diberi media tempat yang sangat besar. Apakah corrupted datanya atau gimana Pak? Ya corrupted. Takutnya corrupted. Jadi untuk hard disk itu jangan didekatkan ke magnet yang besar. Karena akan merusak, mempengaruhi medan magnet di piringannya. Sama kayak dulu kalau punya floppy drive. Nah itu jangan didekatkan magnet. Itu ada kok di manualnya. Jadi kelemahannya ya itu jangan didekatkan ke magnet. Terus. Pak berarti kalau. Gak apa-apa jalan. Dulu aja di. Jalan aja. Re-jalan aja dulu. Re-jalan aja. Silahkan. Pak berarti kalau bisa. Saya kan ini kalau kuliah kan laptop dekat HP. Itu bisa merusak hard disknya gak Pak? Enggak sih. HP kan apa? Yang magnet apanya? Speaker ya? Iya. Enggak terlalu. Jadi disini ada shieldnya. Yang kayak apa? Besi yang menghalang itu. Masih ada shieldnya. Kecuali magnetnya yang sangat kuat. Itu bisa. Ya nembus ke shieldnya disini. Tadi yang mau nanya. Oh iya Pak. Terus. Beda gak sih hard disk konvensional yang ada. Yang kita pakai di laptop. Dengan dipakai di server. Makin dari kecepatannya atau perlindungan magnetnya. Apakah ada atau tidak Pak? Bedanya di kecepatan. Kalau laptop lebih rendah kecepatannya. Biar gak berisik. Kan gak seru ya. Laptopnya berisik. Kalau di laptop biasanya 5400 RPM. Terus yang di server itu bisa sampai 14000 RPM. Kalau mau waktu aksesnya lebih cepat. Tapi kalau mau lebih cepat lagi di server itu pakai SSD. Udah gak zaman lagi beli hard disk yang putarannya cepat. Karena bising. Kemudian beda lagi di kapasitas tentunya ya. Kalau laptop kan 1TB aja udah cukup. Kalau di server itu butuh misalnya berapa? Misalnya butuh penyimpanan 100TB. Nah itu hard disknya nanti disusun nanti. Jadi kita beli misalnya 10 hard disk. Nanti digabungkan jadi 1. Kalau di server. Jadi kayak depannya server itu hard disk semua tuh slotnya. Kemudian hard disk server bisa hotswap. Misalnya kita pasang 10 hard disk di server. Terus hard disk 1 rusak. Itu bisa langsung ditarik. Masukkan hard disk yang baru. Itu bisa hotswap. Kemudian apa lagi? Kecepatan beda. Kapasitas beda. Cache-nya juga beda. Jadi di hard disk ada cache. Fungsinya sama ya. Kalau data yang banyak dipakai. Banyak diambil dari hard disk. Itu taruh di cache-nya hard disk. Nanti kalau diminta lagi. Langsung dari cache-nya. Nanti speknya kelihatan di cache-nya. Jadi cache untuk hard disk server itu besar. Terus untuk tahan goncangan. Kayaknya enggak deh. Kalau server kan enggak kemana-mana ya. Itu komputer gede aja. Taruh di rack. Jadi enggak kemana-mana. Mungkin malah yang fitur tahan goncangan itu ada di hard disk laptop yang laptop bisnis. Itu ada fitur untuk deteksi goncangan. Oke. Itu untuk perbedaannya. Jadi biasanya kalau di server itu beberapa hard disk dijadikan satu. Untuk mendapatkan kapasitas storage yang besar. Ada lagi yang mau nanya? Baik Pak. Terima kasih. Iya. Oke kita lanjut karakteristik dari hard disk yang lain. Head motion. Ada yang satu head satu track. Ini udah enggak ada kayaknya. Jadi track-nya ada 16 misalnya head-nya ada 16 juga. Biasanya satu head satu surface. Jadi ya head-nya akan bergerak ke track yang diinginkan. Kemudian dari sisi portability ada yang removable, non-removable. Kalau yang di server tadi ada hotswap. Jadi bisa ditarik yang rusak langsung masukin yang baru hotswap. Enggak usah matiin komputernya. Terus dari permukaannya surface itu ada single side, double sided. Cara taunya gimana lihat head-nya. Kalau ada head di kedua sisi berarti double sided. Ini seperti ini. Kemudian platter. Nah untuk hard disk yang misalnya cuma kapasitas rendah itu single platter biasanya. Lebih tipis, lebih ringan. Kalau hard disk yang misalnya 4 tera, 6 tera itu multiple platter. Dalam satu hard disk itu ada beberapa piringan. Lalu untuk mekanisme head-nya ada head yang kontak langsung ke piringannya. Misalnya floppy disk. Ada fixed gap. Kemudian ada yang aerodynamic gap. Ini yang tadi saya bicarakan yang gap-nya itu dari aerodynamics. Istilahnya Winchester. Jadi sebenarnya dia nempel tapi karena piringannya bergerak dan ada angin yang dibawa. Itu nanti head-nya akan mengambang sedikit. Karena ada kekanan angin. Oke ini penjelasannya. Kemudian ini yang tadi Winchester head. Ini yang hard disk modern pakai ini. Jadi hard drive-nya nggak boleh dibuka. Jadi ditutup. Kalau udah terbuka itu nanti debunya masuk dan bisa merusak permukaan head-nya. Nah ini jadi untuk gap-nya itu dari tekanan udara. yang di-generate oleh piringan yang berputar. Oke ini tadi yang perbedaannya ada untuk laptop. Nah biasanya untuk laptop itu kecepatan putarnya rendah supaya tidak berisik. Ini 5400 RPM. dari sini nanti didapatkan latensinya. Nah ini dari hitung-hitungan dari sini nih. Dari kecepatan putarnya. Makin rendah kecepatan putar itu latensinya makin naik. Jadi makin lama untuk mengakses datanya. Kemudian ini yang di server. Ini sampai 10.000 RPM. Nah tapi berisik. Tapi ini nggak masalah nih. Karena di ruang server kan isinya server aja. Dingin banget. Nggak masalah kalau berisik. Kipasnya juga kencang banget kalau di server. Kemudian ini yang di desktop. Biasanya segini nih. 7200 RPM. Ini berarti dalam 1 menit. RPM ini rotation per minute. Jadi dalam 1 menit itu piringannya berputar 7200 kali. Untuk hitungannya. Nanti didapatkan nilai ini. Average latency. Ini untuk berputar setengah putaran itu butuh berapa detik. Didapatkan dari RPM-nya ini. Oke kemudian. Apalagi nih. Jumlah byte per sektor. Nah ini ada yang 512. Ini yang tradisional. Ada juga yang 1 sektor 4096 byte. Kemudian ini jumlah track per silinder. Ini jumlah flatternya. Jumlah piringannya. Kalau double-sided berarti jumlah piringannya disini 4. Ini 5. Ini 4. Ini 2. Kalau double-sided. Kemudian ini cache-nya. Nah ini yang untuk enterprise itu cache-nya lebih besar. Oke. Oke. Kemudian untuk latensinya. Jadi dari kita perintahkan baca sampai didapatkan data pertama. Itu agak lama ya kalau dari hard disk nih. Dari sini ini di modul IO itu wait for device, wait for channel. Ini dari modul IO. Kemudian sampai ke hard disk yang disini nih. Ada seek latency. Ini yang pertama. Ini yang pertama seek latency. Ini waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan headnya. Jadi kan kita punya head 1. Nah terus kita ingin baca track yang paling luar berarti headnya akan digerakkan dulu ke track yang paling luar. Itu seek latency. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencari track yang diinginkan. Ini seek latency. Terus kalau sudah, sudah ke track yang diinginkan. Misalnya track yang paling luar. Lalu nunggu sampai sektor yang diinginkan itu berputar di bawah head. Jadi nunggu sampai ini muter nih. Sampai sektor yang diinginkan. Kan tiap sektor tadi ada ID-nya tuh. ID dari sektornya. Nunggu sampai ada di bawah head baru bisa dibaca. Ini rotational delay. Rotational latency. Yang rotational delay ini fix. Ini sudah dari speknya. Dari spek sini nih. Nah ini. Ini rotational delay. Di sini nyebutnya freeze latency. Ini waktu yang dibutuhkan untuk muter satu kali putaran. Kalau yang average berarti setengah putaran. Segini. Ini sudah fix. Sesuai dengan speknya. Yang muternya berapa RPM. Oke. Jadi ada dua latency nih. Seek latency. Menggerakkan headnya dulu ke track yang diinginkan. Kemudian setelah itu nunggu di track tersebut. Nunggu sampai sektor yang akan dibaca atau ditulis itu lewat di bawah head-nya. Ini rotational delay. Baru bisa transfer data. Oke. Ini yang menyebabkan lama karena ada komponen mekanisnya. Menggerakkan head. Kemudian memutar piringan. Oke. Kalau seek ini sesuai dengan permintaan. Kalau yang rotasinya itu fix. Jadi hard disk itu akan berputar segitu aja. Kalau speknya itu 7200 RPM. Ya udah. Dia berputarnya konstan. 7200 RPM. Jadi tadi untuk kinerja. Ada seek time. Oke. Untuk menggerakkan head. Ke track yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah rotational delay. Rotational latency. Jadi waktu untuk nunggu sampai. Kan udah nih. Seek time kan udah sampai ke track yang dituju. Terus sudah sampai track-nya. Dia masih nunggu dulu. Nunggu sampai sektor yang ingin dibaca itu. Lewat di bawah head-nya. Itu rotational delay. Jadi ada dua waktu yang dibutuhkan. Seek time dan rotational delay. Nah kalau seek time ini tergantung track yang dituju. Kalau track yang dituju itu dekat dengan track sebelumnya. Maka cepat. Kalau track yang dituju itu sangat jauh. Misalnya dari ujung ke ujung. Itu nanti seek time-nya akan lambat. Jadi bervariasi sesuai dengan posisi sebelumnya. Oleh karena itu untuk hard disk. Itu harus di defrag supaya cepat. Jadi tujuan defrag itu. Letak data setelahnya itu dekat dengan data sebelumnya. Jadi head-nya geraknya gak akan jauh-jauh. Untuk optimasi seek time. Untuk defragmenter. Kalau rotational delay gak bisa diakalinnya udah segitu. Gak bisa diotak-atik lagi. Jadi untuk waktu akses. Itu hasil dari penjumlahan seek time plus rotational delay. Kalau kalian lihat di sini. Seek time-nya akan bervariasi. Mana seek time ya. Cuma ada ini doang. Ini bervariasi ini rataannya nih. Kemudian untuk rotational delay. Yang di sini. Average latency ini. Ini udah fix. Jadi untuk rotational delay fix dapatnya dari RPM. Kalau yang seek time. Nah ini tergantung dari kualitas motor di head-nya. 7.400 RPM misalnya. Kalian ubah ke rotasi per detik. Gampangnya nih ya. 7.200 RPM. Itu berarti 1 menit dia muter 7.200 kali. Untuk 1 detiknya dia muter berapa nih? Berapa ya? 120 kali. Iya gak? Hitung aja nih ya. Bagi 60. Terus dari situ. Ini. Kalau itu butuh waktu berapa detik. Dapat nilai average rotational latency. Oke. Terus untuk transfer time. Nah ini tergantung pada koneksinya. Kalau SATA 3 itu 6 gigabit per detik. Maksimumnya. Ini teorinya segitu. SATA 3. Terus untuk hard disk. Paling cepat ya itu SATA 3. Ya karena dari hard disk-nya sendiri sudah lambat. Maka untuk koneksinya itu pakai SATA 3 udah lebih dari cukup. Kecuali kalau pakai SSD itu jangan pakai SATA karena lambat. Kalau SSD itu pakai yang NVMe. Lebih cepat untuk koneksinya. Interface-nya. Oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk kinerja hard disk. Pak kalau di fragment. Maksudnya kalau misalnya kita kan di Linux kan istilahnya ada partisi itu. Itu bisa mempercepat juga gak sih Pak? Atau bikin mudah rapuh gitu Pak? Maksudnya di partisi dibagi-bagi? Iya Pak. Kalau misalnya kita baru buat apa? Oh dual boot. Kalau Linux gak ada defrag-nya mungkin otomatis. Coba dicari lagi di file sistemnya. Misalnya ext4 itu defrag-nya apakah otomatis atau bagaimana? Kalau di Linux saya belum nemu defrag-nya. Kalau di Windows sekarang juga sudah otomatis. Jadi otomatisnya itu dia akan defrag otomatis kalau komputernya lagi idle. Kalau lagi gak ngerjain apa-apa dia defrag otomatis. Kalau yang Windows zaman dulu harus defrag manual. Terus untuk pembagian partisi. Sepertinya gak bermasalah ya. Karena kan partisi Linux dan Windows kan beda. Jadi dia udah ngumpul sendiri di link masing. Jadi nanti kalau partisinya itu beda. Berarti dia track-nya posisinya beda. Tapi jangan lompat-lompat misalnya bikin partisi Windows. Terus setelah itu gimana ya kalau dual boot yang lompat-lompat tuh. Misalnya bikin partisi di depan Linux. Kemudian tengahnya Windows. Kemudian paling belakang Linux lagi. Nah itu nanti kan lompat-lompat Linuxnya. Dari depan ke belakang, depan ke belakang. Nah itu yang bikin lambat. Jadi dikumpulin yang misalnya yang Linuxnya di depan, Windowsnya belakang. Kayak gitu. Jadi tiap OS kan dual boot nanti akan mengakses ke masing-masing track-nya. Jadi dikumpulkan di salah satu sisi. Itu mungkin untuk jawabannya. Terima kasih Pak. Iya untuk Linux saya belum tahu. Belum pernah defrag kalau di Linux. Mungkin otomatis kali. Terus kalau flash drive jangan di defrag ya. Flash drive itu ada umurnya. Untuk berbasis flash itu ada umur berapa kali kita bisa nulis. Karena kalau mau nulis itu kita ngalirin tegangan tinggi ke IC-nya. Untuk menulis. Apa NVMe sama SATA itu slot ya Pak? NVMe sama SATA itu ya bisa dibilang slotnya atau interface. Jadi cara nyolokin ke komputernya, ke mainboardnya. Kalau SATA itu mentoknya di SATA 3, 6 gigabit per second. Kalau NVMe langsung ke CPU-nya. Jadi bisa sampai 64 gigabit per second. Lebih cepat karena NVMe kan buat SSD. Oke terus lanjut ke RAID. Ini yang di server ya. Jadi kita ingin bikin server yang storage-nya bisa 100 terabyte misalnya. Terus di pasar cuma ada harddisk yang maksimal itu 10 terabyte. Jadi kita butuh 10 harddisk kita gabungkan jadi 1. Untuk bikin storage 100 terabyte tersebut. Kemudian tidak mungkin kan cuma 10 saja. Kita tambahkan lagi untuk redundansi. Jadi redundansi tadi dipakai untuk kalau ada salah satu harddisk yang rusak. Kita bisa langsung tarik hotswap. Terus masukin yang baru. Nah nanti dia akan rebuild lagi rate-nya. Datanya. Oke jadi rate singkatan dari redundant array of inexpensive disk. Atau independent disk. Di redundant nanti ada redundansi. Redundansi misalnya kita butuh 10 harddisk untuk data. Nanti kita ada tambahan harddisk 1 atau 2 untuk backup-nya. Jadi untuk menyimpan kode backup-nya. Kemudian ini yang maksudnya redundant trace array. Berarti gabungan dari beberapa disk. Beberapa disk kita gabungkan jadi 1. Key rate ada beberapa level. Nah level-nya ini tidak menunjukkan hirarki. Orang sudah nyebut ini rate 0. Berarti tidak pasti rate 0 itu gimana ya. Misalnya ada rate 2 dan rate 3. Itu tidak mesti rate 2 itu lebih jelek daripada rate 3. Jadi tidak menunjukkan hirarki. Baik. Untuk rate ini ada 3 karakteristik. Jadi beberapa disk digabungkan jadi 1. Nanti OS-nya melihat sebagai 1 harddisk. Jadi fisiknya ada 10 misalnya. Tapi nanti digabungkan oleh rate. Nanti dilihat oleh OS itu sebagai 1 harddisk. Kemudian datanya disebar ke harddisk tersebut. Ini istilahnya striping. Jadi tidak cuma kita punya partisi yang banyak. Kalau cuma dicolokin saja kan harddisk 1, 2, 3. Nanti kalau di Windows kan drive-nya beda. C, D, E, F. Tidak seperti itu. Tapi dilihatnya sebagai 1 logical drive. Kemudian datanya disebar secara otomatis. Istilahnya striping. Kemudian ada kapasitas yang dipakai untuk menyimpan informasi. Kemudian ada kapasitas yang dipakai untuk menyimpan informasi yang dipakai untuk menyimpan informasi. Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian lagi untuk RAID itu karakteristiknya adalah yang pertama beberapa hard disk fisik itu nanti akan dilihat oleh OS sebagai satu hard disk logical. Jadi OS akan melihat sebagai satu hard disk. Yang kedua adalah datanya disebar ke semua hard disk fisik dengan metode skema striping. Terus yang ketiga adalah ada tambahan hard disk yang dipakai untuk menyimpan informasi parity. Ini untuk redundancy. Jadi jika ada satu hard disk yang rusak itu masih bisa di-recover, masih bisa disusun ulang lagi datanya. Itu karakteristik yang umum dari RAID. Kemudian levelnya ada 7. Ini level tidak menunjukkan hierarki. Jadi yaudah level saja kita sebutnya. Oke kita bahas dulu yang level 0. Ini RAID 0. Itu tidak ada redundancy. Jadi misalnya kita butuh 4 hard disk untuk data. Yaudah kita cuma butuh 4 saja. Tidak ada hard disk tambahan untuk menyimpan redundancy. Kelemahannya adalah kalau salah satu hard disk rusak, maka semua data kita juga ikut rusak. Karena tadi datanya disebar ke semua hard disk striping. Kemudian ini biasanya dulu dipakai di komputer gaming supaya akses hard disknya cepat. Itu pakai RAID 0. Karena untuk pembacaan dan penulisan itu bisa paralel. Gambarannya seperti ini. Jadi ini RAID 0. Kemudian data kita di striping. Disebar ke tiap hard disk. Disebar seperti ini. Kemudian tadi jika salah satu hard disk rusak. Misalnya hard disk yang pertama rusak. Ya maka data kita akan bolong-bolong nih. Jadi strip yang ada strip 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi jika salah satu hard disk rusak. Maka data kita akan rusak. Kemudian kelebihan dari striping itu pembacaan dan penulisan data bisa paralel. Misalnya kita ingin baca dari strip 0 sampai 3 itu bisa langsung dalam satu waktu secara paralel. Itu yang RAID 0. Tidak ada redundansi. Kemudian lanjut ke RAID 1. Ini skemanya dengan teknik mirror, mirroring. Ini sama dengan RAID 0. Untuk redundansinya dengan mirroring. Jadi di cloning isinya. Jadi sama pakai striping untuk mempercepat akses. Jadi aksesnya bisa paralel. Kemudian setelah itu di mirror. Kalau kalian kalau punya mendengar istilah RAID 0.1 berarti ini RAID 1. Kalau RAID 1.0 berarti di mirror dulu baru di stripe. Ini nanti aja di RAID 10. Oke kita bahas yang RAID 1 ini. Jadi di mirror. Untuk redundansi ini satu hard disk rusak masih bisa di recover. Misalnya ini hard disk ini yang rusak. Maka tinggal diambil hard disk ini. Pasang hard disk kosong yang baru. Terus isinya di recover lagi. Dari mana? Dari strip yang di sini. Strip 0.4812 ini akan di cloning. Di recover. Kemudian kalau lebih dari satu hard disk yang rusak. Nah tergantung posisinya. Kalau posisinya di sini. Ini dan ini rusak. Kita masih bisa di recover. Dari aslinya. Kalau yang rusak pas posisi yang sama mirrornya. Misalnya strip 0 di sini rusak. Kemudian mirrornya juga rusak. Maka nggak bisa di recover. Jadi ini untuk recoverability. Ya maksimal satu hard disk yang rusak masih bisa di recover. Untuk kinerja sama. Jadi untuk pembacaan hampir sama ya. Bisa paralel. Tapi untuk penulisan agak lebih lambat dari rate 0. Karena untuk penulisan di rate 1. Dia akan mirror. Berarti nulisnya harus 2 kali. Double. Ke mirrornya juga. Itu yang rate 1. Oke lanjut ke rate 2. Itu redundasinya dengan heming code. Misalnya kita butuh 4 hard disk untuk data. Maka butuh 3 hard disk tambahan untuk heming code-nya. Ini pakai formula yang kemarin nih. Kalau kita butuh 8 hard disk untuk data. Maka untuk heming code-nya butuh 4 hard disk. Yang rate 2 ini jarang dipakai karena boros hard disk. Ya sama dengan rate 1. Ini tadi kelemahannya juga adalah boros hard disk. Misalnya kita butuh 4 hard disk untuk data. Maka kita harus beli double-nya. Harus beli 4 lagi untuk nyimpen mirror-nya. Untuk rate 1. Yang rate 2 ini juga sama nih. Butuh 4 hard disk untuk data. Kita harus beli tambahan 3 hard disk lagi untuk heming code-nya. Yang rate 2 ini jarang dipakai. Oke kita lanjut ke rate 3. Untuk rate 3 ini pakai parity. Kemudian untuk parity butuh 1 tambahan hard disk. Jadi berapapun jumlah hard disk yang dibutuhkan untuk data. Kita butuh tambahan 1 saja untuk menyimpan parity-nya. Rate 3 dan rate 4 ini hampir sama ya. Kalau rate 3 itu bit interleave. Bit-nya yang disebar. Kalau yang rate 4 ini block interleave. Yang disebar block-nya. Oke ini yang rate 3 seperti ini. Yang dihitung di sini adalah parity-nya untuk redundansinya. Misalnya dalam satu baris ini sama kayak kemarin ya. Untuk hitung parity. Kalau jumlah bit satunya ganjil. Berarti parity-nya 1. Digenapin. Kalau jumlah bit satunya genap. Dan udah genap berarti parity-nya 0. Itu aja. Ini untuk yang rate 3. Itu yang disebar bit-nya. Kemudian untuk rate 4. Yang disebar itu block level. Di satu block atau satu sektor. Nanti dihitung parity-nya. Oke kalau kalian lihat di sini. Kelamahannya apa nih? Yang rate 3 dan rate 4. Hardis mana yang lebih cepat rusak. Lebih cepat aus. Ini kan ada rate 3 misalnya 5 hardis nih. Hardis 0, 1, 2, 3, dan 4. Hardis mana yang lebih duluan rusak nih. Kira-kira. Ada ID nggak? Nggak ada. Oke. Yang rate 3 dan rate 4. Itu hardis yang lebih banyak kerja itu di sini. Yang menyimpan parity-nya. Karena tiap nulis ke dalam salah satu baris ini. Maka parity akan selalu di-update. Jadi ini selalu di-update nih. Hardis yang menyimpan parity. Ini kelemahan di rate 3 dan rate 4. Jadi parity-nya ada di satu hardis saja. Ini yang paling sibuk nih. Tiap perubahan di salah satu hardis. Maka hardis yang menyimpan parity ini akan berubah juga. Misalnya kita mengubah di blok 10. Maka P8 sampai 11 ini akan berubah. Yang mengubah di blok 5. P4 sampai 7. Ini akan berubah. Oke. Untuk parity ini sudah ya. Apakah perlu dijelaskan lagi nih untuk parity. Jadi saya otret-otret deh. Contohnya. Whiteboard. Misalnya kita punya hardis. Tadi di sini ada 4 hardis untuk data. Jadi misalnya datanya satu blok itu 4 bit kayak gini. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini yang hardis 1. 1 hardis 2. Hardis 3. Hardis 4. Nah gimana cara menghitung parity-nya nih. Kita akan perlu tambahan 1 hardis untuk parity. Berapapun jumlah hardis untuk datanya. Nah menghitung parity-nya. Ya dihitung aja nih di XOR. Atau gampangnya hitung bit satunya. Apakah ganjil atau genap. Kita mulai dari bit yang paling belakang untuk semua hardis. 0, 0, 0, 0. Berarti kan genap. Ini 0. Kemudian 1, 1, 0, 1. Berarti ganjil. Ini 1. Berarti 1, 1, 0, 0. Genap. 0. Kemudian 0, 1, 1, 0. Genap juga. Nah itu untuk ngitung parity-nya. Oke. Terus misalnya ada salah satu hardis yang rusak. Nah hardis ini rusak nih. Nah rusak kan. Rusak nih. Kemudian kita ambil hardis yang rusak. Masukin hardis yang baru. Untuk hardis ketiga. Terus kita susun ulang nih data dari hardis ketiga. Caranya gimana. Hitung lagi parity-nya. Ini tadi isinya adalah berapa nih. Kita hitung parity-nya 0, 0, 0, 0. Berarti sini 0. Kemudian 1, 1, 1, 1. Genap ya. Nanti 0. Terus 0, 0, 1, 1. Genap juga. 0, 0, 0, 1, 0. Ganjil. 1. Jadi bisa kita susun ulang. Dapat lagi data yang aslinya. Kita hitung di 1, 0, 0, 0. Itu cara untuk menyusun ulang dari parity. Oke sampai sini ada pertanyaan untuk cara kerjanya. Ini tadi sama kan ya. 1, 0, 0, 0. Ya. Oke udah tidak. Oke kalau tidak kita lanjut ke berikutnya. Itu yang kita sampai rate 3, n plus 1, rate 4, n plus 1. Cuma kelemahannya tadi yang rate 3 dan 4 itu bit parity-nya atau block parity-nya itu disimpan dalam satu hard disk. Jadi hard disk yang menyimpan parity ini yang paling sibuk. Setiap ada perubahan di hard disk yang lain ini akan berubah juga. Untuk solusinya di rate 5, jadi parity-nya didistribusikan. Disebar ke semua hard disk. Supaya semua hard disk juga sibuknya sama, merata. Jadi rate 5 itu block level parity plus distributed. Parity-nya didistribusikan. Itu rate 5. Kemudian hard disk yang dibutuhkan masih n plus 1. Kita butuh 4 hard disk untuk data. Tambah 1 lagi untuk menyimpan parity. Oke rate 3, 4, 5. Ini toleransi hard disk rusaknya itu 1. Toleransinya 1 hard disk rusak itu masih bisa di-recover. Kalau 2 hard disk rusak sudah tidak bisa lagi di-recover. Jadi kalau pakai rate 3, 4, 5. Itu langsung diganti. Kalau ada informasi rate-nya ada hard disk yang rusak. Biasanya kelihatan dari status smart-nya. Hard disk ini sektor error-nya berapa, nanti harus diganti, segera diganti. Kemudian berikutnya rate 6. Nah ini parity-nya ada 2. Dual redundancy. Ini ngitungnya beda lagi. Jadi tidak pakai parity yang biasa. Lebih kompleks lagi nih. Ada bersamaannya sendiri. Kemudian yang dibutuhkan adalah n plus 2. Jadi misalnya kita butuh 4 hard disk untuk data. Kita butuh tambahan 2 hard disk lagi untuk redundancy. Untuk menyimpan parity-nya. Ini toleransi error-nya 2 hard disk. 2 hard disk rusak masih bisa di-recover. Jarang yang rate 6. Nah kita banyak pakainya rate 5 nih. Oke itu untuk rate. Oke nanti untuk pertanyaannya kira-kira seperti itu. Jadi kita misalnya pakai rate 5. Kemudian butuh 4 hard disk untuk data. Maka total jumlah hard disk yang dibutuhkan berapa. Kayak gitu. Kemudian ini mapping-nya. Jadi hard disk fisiknya ada 4. kemudian di-striping oleh software atau hardware untuk manajemen rate. Ini bisa di software, bisa di hardware. Lalu dari situ OS akan melihatnya satu strip yang utuh. Satu disk yang utuh. Dari strip 0 sampai 15 dan seterusnya. Oke ini penjelasannya. Satu-satu silahkan di-baca saja. Ini sudah saya jelaskan. Yang banyak dipakai rate 5. Terus itu aja sih. Kalau untuk gamer biasanya pakai rate 0 aja nih. Dia nggak perlu redundansi. Dia butuh untuk data transfer yang tinggi. Tapi ini sudah jarang karena ada SSD yang lebih cepat daripada pakai rate. Ini ribet nih. Setting rate ini ribet. Oke. Ini perbandingannya rate 0 sampai rate 6. Oke kemudian lanjut ke SSD. Ini ada jam berapa nih ya. Bentar lagi ya. Jadi SSD tidak ada komponen mekanis. Jadi lebih cepat. Kemudian lebih durable. Tahan guncangan. Tahan jatuh. Ya karena isinya cuma IC aja. Asal dalamnya nggak kenapa-kenapa masih bisa dipakai. Kemudian untuk umur. Nah ini umurnya terbatas. Ini disebut longer karena mungkin dia tahan guncangan atau apapun itu. Tapi untuk SSD berbasis flash itu umurnya terbatas. Maksudnya berapa kali jumlah nulisnya. Kalau SSD itu ada ukurannya nih. terabyte written. Tera byte written. Jadi udah berapa byte yang kita tulis. Itu umur dari SSD. Nanti kalau kalian cek di pakai crystal mark atau crystal disk info itu ada. Kalau pakai SSD ada statistik terabyte written. Berapa byte yang sudah kita tulis. Tiap SSD ini ada ukurannya sendiri. Misalnya ini contohnya 128GB SSD itu umurnya segini nih. 384 terabyte written. Ini rataannya nih. Bisa lebih cepat bisa lebih lama. Itu umur dari SSD. Kemudian hemat daya. Tidak ada elemen mekanis. Lebih kencang dan lebih senyap. Tidak ada elemen mekanis. Oke ini perbandingannya. Saya lewat saja. Kemudian ini arsitektur SSD komponennya dari flash memory. Kemudian ada controller. Dari situ ke interface ke komputernya ke CPU. Bisa lewat SATA atau bisa lewat NVMe. Yang pakai interface SATA ini lebih lambat. Ini karena terbatas ke SATA 3. 6 gigabit per second. Walaupun di sini cepat tapi kabelnya nih. Koneksinya lambat. Ya dah dia ngikut ke koneksi yang paling lambat. Jadi kalau beli SSD. Lebih baik yang NVMe. Asalkan ada slot M2 nya itu pakai NVMe. Lebih cepat. Oke kemudian ini untuk flash memory ada umurnya. Jadi berapa banyak yang bisa kita tulis. Untuk memperpanjang umur itu tekniknya pakai trim. Jadi untuk nulisnya itu disebar. Kalau hard disk kan kita defract tuh biar nulisnya ke satu track yang dekat. Tapi untuk yang berbasis flash memory itu nulisnya kita sebar. Di lokasi yang belum kita tulis itu harus ditulis di situ. Biar umurnya merata. Untuk tiap lokasi di memory. Oke kemudian optical disk. Ini cepat aja ada CD room, CD, DVD. Ini berbasis optical. Jadi ini CD nya. Kemudian nul satunya dari sini nih. Ada line atau pit. Kalau rata berarti dia sinar lasernya mantul. Satu. Kalau miring berarti nggak mantul lagi ke sensornya. Berarti nulis. Tergantung dari rata atau nggak. Ini satu, 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 nol, satu, 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 nol, dan seterusnya. Terus ini format blok datanya. Satu blok itu 2 kilobyte. Oke CD room ada CD air. Bisa ditulis sekali ya. Write once CD air. Kemudian CD airway bisa ditulis berkali-kali. Ini ada juga yang double-sided. Ini DVD nih. Kemudian ini perbedaan ukuran lasernya nih. Perbedaan ukuran tracknya. Ini untuk yang CD, ini DVD, ini Blu-ray. Lalu magnetic tape, ini dipakai untuk backup. Kayak tape biasa, tapi lebih besar. Ini murah, kapasitasnya besar, tapi lambat. Untuk pembacaan. Oke, itu aja untuk materinya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau hard disk nggak ada terabyte written, karena ya nggak ada. Dia basisnya magnet. Asal headnya itu nggak crash, masih bisa ditulis. Kalau hard disk lebih banyak ke motornya yang mati duluan, atau headnya yang crash duluan di situ. Kalau piringannya nggak kena headnya, itu nggak masalah. Kalau yang flash memory, tadi untuk menulis ke flash itu pakai tegangan tinggi untuk maksa nulis 0 atau 1-nya. Jadi itu ada umurnya. Tiap lokasi di flash memory-nya. Supaya umurnya panjang, tiap lokasi itu harus penulisannya sama, seragam. Kalau ada yang belum ditulisi, maka akan ditulis ke situ. Supaya tiap lokasi di flash memory itu umurnya merata. Ini kelihatan nggak nih? Yang SSD Kingston. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ini contoh dari software, silakan dicoba nih. Crystal disk info. Kalau pakai SSD, itu ada total write. Nah, ini. Ini nanti tinggal di cek di speknya berapa total write-nya. Itu berapa. Ini udah 4 terabyte nih yang ditulis. Ya, tinggal diukur aja nih berapa umurnya. Nah, untuk SSD biasanya dipakai di ini aja. Untuk menyimpan OS. Kalau OS kan Windows misalnya itu kan lebih banyak dibaca daripada ditulis. Untuk menyimpan kalau film kayak gitu yang banyak ditulis, itu di hard disk saja. Kita nggak butuh cepat untuk menyimpan file-file yang besar. Pak, yang health status itu buat apaan Pak tadi? Sebentar. Yang mana nih? Health status. Ini. Ini status dari smart. Jadi, istilahnya di sini smart. Nah, nih. Fiturnya adalah smart. Ini untuk diagnostik diri sendiri. Jadi, di hard disk-nya dia menyimpan informasi ini. Error rate-nya berapa. Terus, nah ini. Health status nih nggak tahu nih dari mana dia 99%. Ini dari data-data yang di bawah sini nih. Apalagi nih di sini dia pakai interface-nya SATA. Nah, masih SATA nih. Ini masih SSD yang tahun berapa nih? 2015 nih. Kemudian, ini statistiknya. Sudah berapa yang ditulis. Retasinya nggak ada karena SSD. Kemudian udah nyala berapa jam. Sudah on-off berapa kali. Bentar, ada lagi yang lain. Nah, ini ada yang 99%. Ada yang good. Nggak tahu nih maksudnya dari mana. Dari sini kalau nggak salah nih. Kemudian kalau hard disk nanti kayak gini. Nah, hard disk ada rotation rate-nya berapa RPM. Umurnya, ya dari sini sih. Berapa error rate-nya. Kalau sudah ada bad sektor, makin lama makin banyak berarti head-nya udah mulai crash. Udah mulai nempel ke piringannya. Ini kalau udah caution kayak gini. Ini harus segera diganti kalau di server. Nah, ini jumlah sektor yang bad sektor. Ini di ID 5 nih. 98. Kalau yang normal tuh 36 masih normal. Ini udah di atas threshold nih. 98. Oke, itu untuk statistik dari hard disk atau SSD. Tadi slide-nya mana ya. Oke, ada lagi yang mau nanya. Udah lewat nih. Silahkan kalau mau nanya. Tentang materinya. Slide-nya saya buka lagi. Ketutup tadi. Pak, kalau SSD kalau rusak beli lagi, Pak. SSD kalau rusak, iya beli lagi. Emang mau diapain? Kalau hard disk rusak, juga harus beli lagi. Paling cuma bisa di-recover. Coba di-recover kalau ada data yang penting. Oke, untuk yang materi yang banyak keluar di ujian. Ini nanti. Organisasi dari hard disk. Tadi ada platter, kemudian site, kemudian track, sektor. Nah, nanti dari situ. Nanti ada contoh soalnya. Kita bahas di akhir aja. Lalu, rate. Banyak keluar nih rate. Jadi, misalnya kita butuh hard disk untuk data 4 hard disk. Kalau kita pakai rate 2, rate level 2. Totalnya kita butuh berapa hard disk. Itu contoh soalnya. Itu aja mungkin yang banyak keluar di ujian. Kalau yang CD ini jarang keluar. SSD juga. Ini materi baru nih. Ini SSD ini. Di buku ini. Oke. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau nanya? Kita di-chat. Silahkan. Rate 5 kenapa banyak dipakai? Karena rate 5 itu cuma butuh tambahan 1 hard disk untuk parity. Kemudian parity-nya disebar. Jadi, beban dari tiap hard disk itu merata. Kalau rate 4, rate 3 itu kelemahannya adalah bebannya tidak merata. Jadi, lebih berat di hard disk yang menyimpan parity. Nah, ini. Rate 3 dan 4 ini hard disk yang menyimpan parity. Ini kerjanya paling berat nih. Karena tiap ada yang nulis ke salah satu hard disk, itu hard disk yang menyimpan parity akan bekerja. Akan dihitung ulang parity-nya. Yang rate 5 ini terdistribusi, jadi bebannya merata. Lebih awet di hard disk-nya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf terlambat. Yaudah, sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.